Intro Tapi kalo kenapa yang sewa itu bisa cenderung lebih lincah Kan yang punya jaringan banyak tuh Dia bisa cari base price di market Tapi jaga service levelnya Kalo infracom Dia udah bangun, udah beliin cupcakes Dia ya makan depreciationnya dulu Baru itu yang dipasol jadi margin Jadi bedanya disitu sih Oke Ini ada pertanyaan lagi Mas Eta Pak Eta bisa sharing untuk akusisi tiktok terhadap Tokopedia Apakah nanti di semester 4 tahun 2023 Akan ada pencatatan kerugian di Gotoh Karena nilai penjualan Tokopedia lebih kecil daripada nilai Goodwill Tokopedia di Neraca Gotoh Ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ya Terkait dengan Goodwill Kalau Goodwill ini kan sebenernya nilainya cukup besar ya Apakah akan jadi impairment loss Kalau deal franchise nya itu di first year Jadi mungkin di 2023 belum dicatat Di tahun 2023 First year ya Berapa nanti nanti dicatat Itu balik lagi ke nilai valuasi yang dimiliki oleh auditor Dan apakah nanti akan dicatat langsung Atau enggak Atau dibagi beberapa periode itu ya Mungkin tergantung dari hasil audit Dari kefungsan auditor ya Cuman impact nya yang perlu diingat bahwa ini adalah non cash Itu Jadi bukan Itu juga yang banyak Mungkin tahun lalu banyak yang rame ya Bahwa Gotoh itu akan kehabisan cash Sehingga dalam waktu 6 bulan 6 portal ke depan Dia akan Red issue Kalau enggak red issue atau enggak Kalau enggak tutup gitu kan Tapi yang terjadi kan Banyak kan cost Type-nya Gotoh itu kan non cash Hmm Non cash itu akhirnya Berarti sampai sekarang kan Misalnya ada 20-an 25-an day ya Hmm Gitu Jadi ya Non cash ini agak susah Jadi non cash memang secara buku accounting Kita akan jadi profit Loss nya akan signifikan Tapi cashnya enggak tahu banyak gue Karena arduanya beban non cash Nah anggot gue juga beban non cash Hmm Oh berarti Potensi Apa Q4 2023 Dicatetin itu jadi Belum tahu ya Atau gimana sih Belum sih Maka umur saya sih Karena mungkin baru Setelah klasik ini selesai Baru mereka akan Iya karena Finalnya nanti Maret ya Ya finalisasinya kan First Q2024 Benar-benar Saya rasa kita fokus Belumnya nanti aja Di first Q2024 Jadi di full year ini ya Mungkin Kita akan lihat Kondisi yang Yang sekarang ini Adjusted EBITDA nya Udah bisa positif Di hotel keempat Hmm Karena sebenarnya kan Storynya Gotoh itu adalah Satu Going business Dengan Martin yang membaik gitu Parameter Martin yang membaiknya Di Gotoh itu yang dilihat adalah Adjusted EBITDA Hmm Nanti Overtime mungkin 3-4 tahun ke depan Kita akan berbicara EBITDA aja Tanpa adjustment Hmm Gitu Jadi yang itu Ya saya lihat dari kacamata saya sebagai analis Hmm Yang pertama saya lihat Trend kultu itu Revenue nya Gimana ke depannya Apakah masih double High double digit growth Accelerating atau Accelerating Yang kedua Adjusting to EBITDA nya Itu makin membesar atau enggak Kalau Semakin membesar Nanti positif itu Eh EBITDA nya berarti udah membaik dong Hmm Nanti full year kita expect positif Dan itu nilainya harus naik kan Hmm Nah Kalau adjustment nya kita take off Berarti yang beda murninya Ikutan naik enggak Kalau ikutan naik Berarti itu harusnya positif Hmm Nah kalau udah positif Baru analis-analis Rerating lagi ya Nantinya Ya biasanya kita Kita kelihatannya udah mulai Cara positif Maka ciri-ragin keadaan Kalau kita lihat di konsensus kan Sekarang Sangat lebar ya Ada yang di bawah 80 Benar Sampai yang di atas itu 190 Hampir 200 Kalau kita ada di tengah 110 Gitu dan Dan memang Kalau menurut kita sih ya Bawah 110 itu Kalau opini saya sih sudah cukup Cukup Reasonable Ya ya Reasonable gitu Dan mungkin kalau teman-teman Mau Invest di Guto Mungkin yang perlu bisa saya sampaikan adalah Satu Ini itu Untuk long term investment Tadi saya sudah panjang lebar cerita tentang sejarahnya di Amerika Kedua Melihatnya tidak bisa dari kacamata Normal valuation Murah atau mahal Based on PE Atau PG Ini lebih ke Pure Multi-Post Valuation Berarti sentiment Relating di luar Itu akan berpengaruh Dan yang ketiga Sampa ini tidak Gak generating cashflow ke kita sebagai direct cashflow ke kita sebagai investor Gak ada dividend segala macem Maka mungkin alokasinya perlu diperhatikan Gitu Bukan Ini mungkin lebih kayak Bukan Kalau tadi kita bahas Telko itu kan Defensive stock Ini lebih Volatile Mungkin investor harus lebih paham Karakternya Jadi kita lebih bisa bantu Gimana cara Navigating Relatingnya Ini karena Satu tahun terakhir ini Kalau kita lihat Sudah kayak roll cost 100 150 160 90 Jadi ini mungkin Tapi Tahun ini kan memang Berat ya untuk Tech stock Karena kondisi suku bunga yang Terus Masih Naik Istilahnya Musuhnya Untuk Saham-saham teknologi Karena teknologi kan dipercaya Butuh banyak money untuk Segala macem Usahanya lah Segala macem Jadi kalau dananya Mahal Suku bunganya tinggi Jadi kan kurang positif Tapi kalau tahun depan Misalnya suku bunga itu Turun itu Kita kan looking forward Walaupun dampak secara langsung Belum kelihatan nih Tapi market biasanya udah rarely do Nah kalau menurut Kemarin aku ada bikin class offline Yang Yang bisa Membuat orang Cuannya Istilahnya Beger Atau Seringkali Berdasarkan historical Itu Memberi return yang sangat bagus Adalah sektor Komoditi sama sektor Tech Kalau naiknya naik gila Turunnya turun gila Jadi ini saham high risk high return Jadi kalau sekarang lagi di bawah sih Ya mungkin Kita bisa ukur ya Risk kita tuh kira-kira sampai berapa Tapi kalau misalnya Ternyata bener nih tahun depan Jadi kat suku bunga Mungkin return nya juga Akan sangat menarik Itu Oke Mungkin sekarang aku masuk ke Teknikal chat ya Mas Eta sebelum kita tutup Oke sebentar Kita Sangat menarik Kita ngobrolnya sampai Lupa Waktu Slideshow Oke Teman-teman Ini untuk technical chat minggu ini Disclaimer Seperti biasa IHSG Kalau beli skenario IHSG Udah break consolidation Di 6.962 Dan Resistance up channel Di 7.084 Potensi rally Lanjutan menuju Target rectangle pattern Di 7.410 Minervini trend Minervini trend Kriteria Skor 6 dari 8 Nah kalau untuk Beri skenario nya IHSG membentuk higher high Namun Saat ini IHSG udah membentuk Baris Divergent Jadi kita bisa lihat Disini tuh udah Baris Divergent Break support di 7.040 Akan membuka peluang Membentuk double top Dan target 6.866 Nah Untuk Sektor rotasinya Yang weekly Yang lagi naik Ini kebetulan Teknik Lagi improving Dari lagging Dia naik ke improving Dan ini ada juga IDX Finance Nah ini biasanya Emang Dua sektor ini Erot kaitannya dengan Potensi penurunan Suku bunga Jadi langsung Mulai perform Pelan-pelan Dan yang sektor Infra Masih ada di Leading ya Dan yang energi Sama basic ini Dari leading Dia turun ke weakening Dan yang lagging itu Ada IDX Trans Cyclical Industry Health Property And non cyclical Dan yang dailynya itu Yang improvingnya Ada IDX Health Mungkin karena terkait ramenya Kasus Covid ya Mulai meningkat IDX Energy juga Mulai ada kenaikan Yang ada di improving Ada IDX Industry Dan non cyclical Dan yang dari improving Pindah ke leading Ada basic Sama Ini ada infra ya Dan yang pindah ke leading Ada IDX Tech Eh sorry Yang pindah ke weakening Dari leading Ada IDX Tech Dan finance itu Pindah ke lagging Yang lagging ada prop Trans Dan non cyclical Dan yang weekly Kalau yang ada di IDX Tech Ini apa ya Improving ini Gotoh nih Kalau yang lain Aku nggak gitu Perhatiin Ini kayak IRS Ini Aku nggak pernah beli Airline aku nggak pernah beli Nah ini gotoh aja Yang ada di improving Dan yang sekarang di leading Ada di Ada CII Ini juga aku nggak pernah beli Yang weakening Ada UVCR Dan yang lagging ini Banyak banget Ada MCAS Ada Kiosk Kemudian ada EmTech Ini masih ada di improving Kemudian untuk yang Health ya Health ini Yang ada di weekly Ada Mimix Mungkin kebutuhan Akan masker Akan ada peningkatan Ada IRA Ini juga Jarum suntik Ya Enough Sido Yang naik dari Lagging nih Keliatannya naik ke atas Kemudian ada Kalbe Dan yang leading ini Masih ada Prim Ada DGNS Ada Piva Ada Heal Ada Heal Sorry Kemudian ada Omed Ada Silo Dan yang di Weekening ada Prada Same SBC Kemudian saham yang menarik Teknikalnya adalah Isat Ya Isat ini Rebound dari support FR 38,2 Di 9250 Kenaikan lanjutan Akan tes Resistance kuat Jangka pendek Di 9600 Jika 9600 Itu di break Maka Isat itu Berpotensi rally Menuju target Inverted Head & Shoulder Di 10675 Rekomendasi Untuk Isat secara teknikal Buy If Break 9600 Bayarnya bisa dilakukan 98 hingga 9450 Target 1 10200 Target 2 10675 Dan stop loss 9250 Kemudian ada PGO Yang kemarin cukup rame PGO itu menguat Dan break point B Di 1240 Nih 1240 Break level tersebut Akan membuka peluang PGO itu Untuk rally Menuju PRZ Bad Pattern Di 1400 Rekomendasi teknikal Untuk PGO Adalah Buy Bayarnya di 13 Hingga 12.20 Target 1 13.50 Target 2 14 Dan stop lossnya di 12.10 Kemudian ada agro Ini kemudian Agro ini juga Bank digital Jadi kalau digitalnya pada perform Ini juga akan Kena sentimennya Agro itu menguat Dan akan tes Resistance di 370 Jika agro break level tersebut Maka agro berpotensi Rally menuju Target cup and handle Pattern Di 635 Upsidenya Cukup menarik Rekomendasi teknikal Untuk agro adalah Buy Bayarnya di 356 Hingga 326 Target 1 Ada 382 Target 2 Ada 422 Dan stop lossnya 320 Benada TOWR TOWR menguat Dan akan tes point B Di 10.10 Jika break level tersebut TOWR berpotensi Kembali rally Menuju PRZ Butterfly pattern Di 11.40 Atau Next target Ada di 12.20 Rekomendasinya Tadi Buy If break 10.10 Untuk TOWR Dan target 1 Tadi 10.80 Target 2 11.40 Stop loss 9.80 Kemudian ada ADMR ADMR koreksi Tapi dia tertahan Di 12.80 Koreksi itu kelihatannya Hanya throwback Dan ADMR itu Berpotensi kembali rally Menuju target And handle pattern Di 1.550 Rekomendasi teknikal Untuk ADMR adalah Buy Bayarnya di 14.10 Hingga 13.60 Target 1 14.8 Target 2 15.50 Dan stop lossnya 13.50 Kemudian ini ada ADARO ADARO ini rebound Dan akan tes down channel Di 2.570 Jika ADARO Berhasil break Di level tersebut Maka ADARO Berpotensi kembali rally Menuju last high Di 2.650 Dan Resistance down channel Di 2.700 Rekomendasi teknikal Untuk ADARO By break 2.570 Bayarnya 2.580 Hingga 2.510 Target 1 6.50 Target 2 2.7 Dan stop lossnya 4.940 2.580 Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan Untuk 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 Teknikal chat Mas Seto mungkin ada closing sebelum kita tutup Mungkin 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 Melayu Mungkin dari saya Untuk Sektor Telkom Kita masih positif Kita belinya ada Ada di grup Dari ke depan Dan ada ruang untuk Impul majin Dari efisiensi operating cost Dan juga Ada potensi support Dari regulation Itu akan menjadi Katos yang ekstra Kemudian Kalau untuk Telkom Kita topik rating 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 ordernya Kita suka Telkom Indonesia dan Excel Kemudian Kalau kita lihat Dari sisi tech company Tadi sudah saya ternyata Bahwa Inventasi di sektor ini Itu harus memiliki Conviction yang 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 form Dan juga Lebih Harus lebih Strategi dalam Inventasinya Kalau kita lihat Memang Dari long run Apa yang terjadi Dari mereka Bukit saja bisa Tereplikasi di Indonesia Yang perlu kita lakukan Dan Pick the winner Dari Macro story Dan Mungkin Pendudukan suku buah Itu akan menjadi Katalis Untuk pergerakan harga saham Di sektor Delco Karena tadi Heavy CapEx Kemudian juga Pendudukan suku buah Yang dapat positif terhadap Lapa Kemudian dari sisi tech Biasanya Terjadi Rating Ini yang mungkin Menjadi opportunity Untuk tahun 2024 Dan tentu Untuk Movement Atau investasi Bisa dikonsultasikan Ke cerita Terima kasih Oke Terima kasih banyak Mas Eta Dan Memang sekuritas Yang sudah Men support acara kita Untuk mengedukasi Teman-teman Investor Semua Oke Mungkin ini dulu Sampai ketemu Tahun depan Karena minggu depan Aku udah libur Jadi Sampai akhir tahun Kita udah gak ada webinar Kita liburan dulu Enjoy Di penghujung tahun Sebelum 2023 Tutup Kita happy-happy aja Jadi ya Nanti ketemu lagi Awal tahun Untuk Emiten Atau untuk Narasumber lainnya Oke Mungkin gitu dulu ya Mas Eta Makasih banyak Sehat selalu Mas Eta Dan Terus memberikan kita insight Yang sangat fenomenal ya Jadi kayak Memberikan surprise Prediksi Atau Insight Yang sangat-sangat Pertama ya Jadi itu yang Membedakan Juga Bahwa Orang tuh belum keluar berita Atau belum ada Tahu bahwa Ini akan ada potensi Merja Tapi Mas Eta Udah Memprediksi Cukup lumayan awal Oke Itu dulu Terima kasih teman-teman Sekali lagi Merry Christmas Happy New Year Dan Happy Holidays Sampai ketemu 2024 Sukses selalu Sehat terus Dan happy cuan terus Ya Thank you Thank you semua Bye Mas Eta Bye